Panji Akbar Matahari Terbenam Jelit 4 Bab 10 Pertarungan di Sisi Sungai Huai Di Sisi Huaihi, di Jalan Susu Kedelai Jalan Susu Kedelai, jalan ini sangat terkenal di daerah Huaihi Jalan ini berhadapan dengan Huaihi Air sungai tampak terus mengalir, angin berhembus sepoi-sepoi Walaupun siang tapi di sana tetap merasa sejuk Jalan ini sangat panjang Di kedua sisi jalan banyak pedagang kecil Makanan yang mereka jual terbuat dari kacang kedelai Misalnya seperti susu kedelai, otak tau, kembang tau, dan lainnya Semua makanan itu terbuat dari tau saja, jenisnya berpuluh macam Kera membuatnya pun berbeda-beda Rasa tau yang paling menusuk hidung adalah cowu taofu, tau bau Makanan yang paling terkenal di jalan ini adalah susu kedelainya Susu kedelai juga ada berbagai macam jenis Ada susu kedelai manis, asin, dan ada juga yang dicampur kacang, dan lainnya Orang yang merasa lelah sehabis bekerja, bisa pergi ke sana lalu duduk di sebuah kursi panjang sambil menikmati segelas susu kedelai yang dicampur dengan gula batu Rasanya benar-benar membuat penasaran karena itu banyak orang yang senang ke sana Sekarang saat pergi ke ladang sudah berlalu Jam istirahat siang belum tiba Saat ini adalah saat yang paling sepi Masing-masing pedagang tampak membuka baju atas mereka, lalu duduk sambil mengangkat kaki dan mengobrol Waktu itu muncul tiga orang di jalan susu kedelai Mereka tampak sangat bersemangat Pedagang-pedagang kecil di sana segera tersenyum dan berkata Tuan, mari duduklah di sini Tuan, mari kesini minum susu kedelai Wah! Tiga orang tuan besar, kue kami yang paling enak Ketiga orang ini, yang satu rambut sudah putih, yang satu setengah baya, dan sedangkan yang satunya lagi tampak masih muda Persamaan mereka adalah mereka berjalan sangat cepat Kedua mati mereka kelihatan bercahaya Laki-laki setengah baya itu berjalan menunjuk salah satu warung yang bernama susu kedelai Marga Chen kurang telinga dan berkata, warung ini kelihatannya lumayan Aku pernah makan di sini, mereka pun segera berjalan ke sana Ternyata bos toko itu memang tidak memiliki sebelah telinga Begitu melihat ada tamu yang datang dengan senang mereka melayani Mereka bertiga memesan susu kedelai, masing-masing satu porsi, ditambah memesan sepiring kacang goreng dan susu kedelai rasa pedas Kemudian mereka menikmatinya dengan diam Kira-kira setengah jam kemudian, di jalan susu kedelai tampak ada tiga orang lagi Tiga orang dengan penampilan sangat mencolok Yang kiri adalah orang ki dan, dia memakai topi Yang berada di sebelah kanan adalah seorang lama dengan macu besar dan bulat Sedangkan yang berada di tengah adalah seorang gadis cantik mengenakan baju merah Mereka bertiga berjalan sambil bertengkar Para pedagang di sana karena selalu dicelakakan oleh tentara jin Begitu melihat mereka datang semua terdiam Sepertinya gadis itu merasa lelah karena mereka selalu ribut Bik Sulama dan orang ki dan itu baru saja akan mencari tempat untuk duduk Gadis itu bersikeras ingin masuk ke toko kacang goreng bapak leher besar untuk membeli kacang Terpaksa kedua laki-laki temannya mengikuti dan mereka masih saja terus bertengkar Toko bapak leher besar tepat berada di sebelah toko chen yang telinganya kurang Karena bik Sulama, orang ki dan, dan pelacur itu terus bertengkar Mereka tidak melihat di sebelah toko itu ada surang pak tua, seorang pemuda, dan seorang laki-laki setengah baya yang sedang duduk di sana Karena sebaliknya ketiga orang itu melihat mereka bertiga dengan melotot Yang tua itu tidak lain adalah Taihu Sendiao, Sentaigong, yang setengah baya adalah Bahai Suang Jue Si Jin Teng Yang muda adalah pendekar Wo Si Sui Diam-diam Si Jin Teng berkata, apakah kita langsung saja menyerang mereka dan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu Wo Si Sui dan Sentaigong saling memandang Tiba-tiba Wo Si Sui mengebrak meja dan membentak, hei, kaki tanganku masih ada, kami tidak mau secara diam-diam menyerang Biarlah mati, matinya pun harus jelas Bik Sulama, orang ki dan, dan pelacur itu bersama-sama membalikan kepala untuk melihat Mereka benar-benar terkejut, Bik Su itu adalah Buddha hidup Gelatu, orang ki dan itu adalah si H.O. Uli, perempuan itu pasti sepupu si Jin Teng, si Lichuan Kedua mati besar Gelatu melotot dan membentak Baiklah penjahat kecil, kau sendiri yang mengantarkan kematian Sentaigong ikut tertawa dan berkata Yang pasti kami baik-baik saja, hanya saja sekarang gigimu kelihatan berkurang satu, dan kau tampak jelek Kemarilah, aku akan mencabut sebuah lagi Biasanya apapun yang baik harus sepasang, itu akan membuatmu lebih sukses Apa kalian menguntit kami? Tanya si H.O. Uli dengan marah Tiba-tiba si Lichuan meloncat Baju merahnya bertibar Dia berdiri di antara si Jin Teng dan Wosiswi, dan berkata Akulah yang berjanji dengan mereka, apakah kau kira wanita dari negara Song bisa kalian hina Seenaknya tanya Wosiswi Gelatu menunjuk Lichuan dengan marah Kau, kau titik kau, Sentaigong tertawa, kau apa? Ayo, kita berkelahi sekarang dia terbang masuk ke dalam toko bapak leher besar Tamu di kedua toko itu, yaitu di toko bapak Chen yang kurang telinga dan toko bapak leher besar Melihat situasi seperti ini, mereka langsung ketakutan Pedagang lainnya ada yang datang ke sana untuk melihat keramaian Ada pula yang berbisik-bisik Air huaihi masih terus mengalir Pertarungan yang akan terjadi sebentar lagi Seperti tidak menjadi perhatian sama sekali Ataukah apalah memang takdir seperti itu Jadi tidak perlu memperhatikannya Sewaktu Sentaigong melayang ke sebelah toko Waktu itu juga si H.O. Uli melompat ke depan Wosiswi Bentakan dari Wosiswi terdengar Serang baru saja dia akan menyarangkan kepalanya Sepasang tusukan M.I melayang, si Jinteng pun ikut melompat keluar Wosiswi mengerutkan alisnya Kalau kepalanya dilancarkan, kepala si Jinteng pasti akan hancur Wosiswi terpaksa menarik kembali kepalanya Tiba-tiba tusukan si Jinteng berganti arah Yang satu menusuk ke tenggorokan Wosiswi Sedangkan yang lain menusuk ke perut Wosiswi Tusukan yang bergerak ke atas dan ke bawah dilakukan dengan cepat Semua jurus yang dikeluarkan adalah jurus yang mematikan Sambil mundur Wosiswi membentak Kedua tangannya diulurkan mencengkram tusukan dari tangan si Jinteng Pada saat dia mencengkram tusukan itu Dia merasakan di belakangnya ada angin yang mendatanginya Ternyata pisau si Litshan sudah dilancarkan menusuk pinggang Wosiswi Wosiswi membentak lalu melayang ke atas Tapi dia merasa pundaknya dingin perih Ternyata pisau si Litshan berhasil melukainya Ketika dia berada di atas Saat itu dia mendengar angin kencang yang dibawa senjata rahasia sedang menuju ke arahnya Dengan kecepatan tinggi dia segera mendarat Semua senjata rahasia itu beterbangan melewati kepalanya Tapi pada saat dia turun Kepalan Ksiehaouli memukul dadanya Wosiswi berteriak Tampak darah bermunkratan Kali ini Ksiehaouli sudah ada persiapan Setelah mengenai sasaran dia langsung keluar dari toko kecil itu Pada saat itu atap toko kecil telah runtuh Hal ini disebabkan oleh bentakan Wosiswi yang membuat atap toko kecil yang terbuat dari bambu itu wancur Si Jinteng, si Litshan, dan si Margacen yang telinganya tidak ada satu Masih terus menyerangnya Tapi begitu melihat ke arah atap yang runtuh Mereka segera meloncat keluar Wosiswi pun ikut keluar dari sana Di depannya tampak Ksiehaouli Karena jarak di antara mereka terhalang reruntuhan rumah Maka Ksiehaouli tidak bisa langsung menyerang Wosiswi Mungkin Ksiehaouli merasa tidak perlu menyerang lagi Saat itu punggung Sentaigong sudah bersentuhan dengan Wosiswi Sehingga posisi mereka saat itu saling memunggungi Ternyata pada saat Sentaigong melayang tadi Dia berada di hadapan Gelatu Tapi begitu dia akan menyerang Gelatu dengan kail dan keranjang ikannya Tiba-tiba dari belakang ada yang menahan kedua senjatanya dan memeluk dirinya dengan erat Sentaigong bukan orang bodoh Dia segera teringat sesuatu Yang berada di belakangnya hanya ada satu orang Dia tidak lain adalah bos toko kacang goreng Yaitu Pak Leher Besar Di dunia persilatan daerah WBIS Yang mempunyai tenaga sebesar ini Dan bisa membuat Sentaigong dipeluk hingga tidak berdaya Hanya ada satu orang Dan orang itu dijuluki Gorila Tangan Besi Atau nama aslinya adalah Cai Biwan Chang Kian Jin Sentaigong tidak bisa terlepas dari pelukan itu Dan dia pun tidak dapat menghindar Dia memutuskan untuk menelungkup Begitu dia menelungkup Dia bisa membanting Chang Kian Jin Chang Kian Jin memiliki tenaga besar Dia terus memeluk Sentaigong Dia tidak bisa dibanting Dia malah terus menempel di punggung Sentaigong Dalam posisi seperti itu Biji tasbih kayu yang dilepaskan gelet Itu sebuah menancap di batok kepala Dan sebuah lagi menancap di punggung Chang Kian Jin Dia berteriak dan tidak tahu apa yang telah terjadi Tahu-tahu sudah bertemu dengan Dewa Kematian Karena Chang Kian Jin sudah tidak bernafas Maka Sentaigong pun segera membantingnya Supaya bisa terlepas dari pelukan Chang Kian Jin Baru saja dia membanting Terdengar gelet tu membentak Tiga butir biji tasbih sudah menyerang dari tiga arah Suara dengungan itu secepat kilat sampai di depan Sentaigong Sentaigong mencoba menghindar Tiba-tiba dia teringat bahwa di belakangnya banyak orang yang sedang menonton keramaian Gelet tu berada di hadapannya dan di belakang gelet tu adalah tanah tinggi Kalau dia menghindari tiga butir biji tasbih itu pasti akan mengenai penonton yang sedang menyaksikan pertarungan ini Pikiran Sentaigong bergerak secepat kilat Biji tasbih itu dengan cepat sampai di depannya Tangan kanan dan kirinya berusaha menahan sebutir biji tasbih dan berhasil memukul satu butir Sedangkan yang satu butir lagi masuk ke dalam tulang rusuk Sentaigong Biji tasbih itu kalau dilihat hanya seperti butiran biasa Tapi biji itu bisa membuat tulang rusuknya patah Kalau bukan karena tenaga dalam Sentaigong yang kuat Biji tasbih itu pasti sudah menembus tubuhnya Sekarang para pedagang kecil di sana baru tahu Orang-orang di sana bertarung mati-matian Karena takut terlibat masalah maka mereka pun membubarkan diri Karena tulang rusuk Sentaigong patah Dengan cepat dia mundur Dia saling membelakangi dengan Wau Siswi yang saat itu masih bertahan Begitu Sentaigong dekat dengan Wau Siswi Mereka sempat mengatakan beberapa kalimat Apakah kau terluka tanya Sentaigong? Kau juga tanya Wau Siswi Kau tampak lebih kuat, kata Sentaigong Sepertinya aku sudah tidak bisa bertalian lagi, kata Wau Siswi Kita harus melarikan diri dari sini, ucap Sentaigong Wau Siswi mengangguk tapi tidak bicara Karena mereka berbicara dengan cepat dan volume suara sangat kecil Xiehao Uli dan Gelatu tidak bisa mendengar dengan jelas isi pembicaraan mereka Gelatu, Xiehao Uli, si Jinteng, si Litshan, Chen tidak bertelinga Kecuali Litshong Tianjin yang sudah mati Mereka tertawa terbahak-bahak Kalau saja saat itu Wau Siswi dan Sentaigong tidak terluka, bertarung satu lawan satu Wau Siswi masih bisa unggul sedikit dari Xiehao Uli Dengan akalnya Sentaigong bisa sedikit unggul dari Gelatu Tapi sekarang mereka sudah terluka dan luka mereka bukan luka ringan Apalagi di sana ada si Jinteng dan si Litshan Karena itu Wau Siswi dan Sentaigong seperti binatang yang sudah terjebak Xiehao Uli, Gelatu, si Litshan, Chen yang tidak bertelinga Mengepung Wau Siswi dan Sentaigong Di belakang Wau Siswi dan Sentaigong adalah Sungai Huaihi Mereka tidak bisa melarikan diri lagi Xiehao Uli dan Gelatu seperti sedang menangkap kura-kura yang sudah terjebak di dalam gentong Apalagi orang yang lebih lihayakan datang Dari pinggir sungai tiba-tiba muncul seseorang Begitu orang itu muncul semua langsung terdiam Wau Siswi dan Sentaigong berdiri berjejer Begitu melihat ada yang muncul, meti mereka mengecil Orang itu tidak lain adalah Jin Zhenying Dengan marah Wau Siswi melihat Jin Zhenying Begitu pangeran Jin muncul, dia tampak sangat senang dan tertawa Itu yang dinamakan senjata makan Tuan Jangan salahkan orang lain Sentaigong tertawa dingin Dari Zhong Yuan, murid perempuan Xian Sui King Dijuluki si cabai merah, Kia Oli Hua Ilmu silatnya tidak berada di bawahmu Dia tidak malu mengakui sebagai adik sepupumu Dengan genit silit Chan tertawa Benar-benar pintar Demi negara Jin Aku Kia Oli Hua untuk sementara memalsukan identitas Tidak apa-apa bukan apakah Chan tidak bertelinga adalah Seibia Ochan Leng Tanya Wau Siswi Benar Jawan Chan Leng Seibia Ochan Leng, Bia Oterbang Adalah perampok terkenal Walaupun namanya tidak sebesar Bai Hai Suang Jue, Si Jin Teng dan La Jiao Hong Cabai Merah, Kia Oli Hua Tapi di dunia hitam Kejahatan yang dilakukannya tidak lebih sedikit Dari Si Jin Teng ada yang tidak ku mengerti Kata Sentai Gong sambil melihat ke arah pangeran Jin Aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk pertanyaan terakhir Kata pangeran Jin dengan dingin Mengapa ayah Si Ho Uli adalah cucu kakek ayahnya Dan ayah Si Ho Uli adalah adik ayah Fang Zen Mei Juga cucunya pertanyaan itu beruntun dilontarkan Dan sangat cepat diucapkan Serta tidak ada spasi Diawali dengan nama Si Ho Uli Diakhiri dengan nama Fang Zen Mei Semua menjadi bengong Tiba-tiba Sentai Gong berteriak dan membalikan tubuh Bersama-sama dengan Wau Si Sui Mereka secepat kilat melarikan diri Walaupun dia adalah seorang Jin Zen Ying Pertanyaan Sentai Gong tetap membuatnya bengong Pertarungan pesilat tangguh Walaupun hanya dilakukan dalam sekejap Dia tetap sanggup bertahan Tidak akan terjadi sesuatu Tapi Sentai Gong tidak menyerangnya Dia malah melarikan diri Larinya bukan lari biasa Kera lari mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh Mereka bergerak turun dan naik beberapa kali Dengan cepat mereka sudah berlari puluhan meter jauhnya Begitu Jin Zen Ying tersadar Semua sudah terlambat Menurut perkiraan Jin Zen Ying Karena di belakang Wau Si Sui dan Sentai Gong adalah sungai Maka mereka tidak bisa melarikan diri Sekarang dia sadar kalau Sentai Gong dan Wau Si Sui Menggunakan jalan darat untuk kabur Dengan cepat Pangeran Jin mengejar mereka Wau Si Sui dan Sentai Gong menggunakan kesempatan ini Untuk melarikan diri Pangeran Jin hanya bisa terpaku Mereka sudah lari mendekati sisi sungai Sekarang Pangeran Jin berada di depan mereka Siaha Oli lebih cepat bereaksi Dia pun ikut mengejar Setelah itu baru Si Jin Teng dan Kia Oli Hua Disusul dengan Chain Leng Begitu Pangeran Jin mendekat Dia melebarkan kesepuluh jarinya dan siap menusuk Dia siap menusuk punggung Sentai Gong dan Wau Si Sui Yang sedang berlari di depannya Wau Si Sui dan Sentai Gong tidak berani berbalik untuk melihat Mereka dengan sekuat tenaga terus berlari Karena begitu mereka berbalik Maka tidak akan ada kesempatan untuk lari lagi Sentai Gong dan Wau Si Sui berlari dengan sekuat tenaga Tapi jari tangan Pangeran Jin hampir mengenai baju belakang mereka Jaraknya begitu tipis Pangeran Jin hanya tinggal mencengkram baju mereka Wajah Pangeran Jin tampak serius Dia menarik nafas dalam-dalam Tubuhnya bergerak mendekat Kedua tangannya dijulurkan Sekalipun mereka membalikkan tubuh dan bertarung Mereka tetap akan mati di tangan Pangeran Jin Tapi seteliti apapun menghitung Tetap akan meleset sedikit Mereka sudah berada di sisi sungai Wau Si Sui dan Sentai Gong tiba-tiba menghilang Jari tangan Pangeran Jin hanya mencengkram tempat kosong Dia pun berhenti Ternyata Sentai Gong dan Wau Si Sui sudah terjun ke dalam sungai Kedalaman air adalah 5 sampai 6 meter Begitu mereka terjun ke sungai Percikan air mengenai Pangeran Jin sehingga membuatnya mundur Saat itu Ksieha Ouli sudah sampai di sana Dia tidak bisa berenang terpaksa Dia hanya bisa melihat ke arah sungai Terdengar suara B.Y.U.R. Seseorang seperti burung masuk ke dalam air Dia tak lain adalah Bahai Su Hwang Hwe Si Jin Teng Kya Oli Hwa dan Chan Leng juga sudah sampai di sana Mereka juga tidak bisa berenang Maka mereka tidak berani terjun ke dalam air Wajah Jin Zen Ying tampak sangat marah Dia melihat ke arah sungai Sebentar kemudian berkata Tidak apa-apa Mereka sudah terluka Nanti bertarung juga tidak akan ada gunanya Mereka tetap akan mati Ksieha Ouli melihat ke arah sungai dan berkata Menurut Tuan Apakah si Jin Teng bisa menang dari Wau Si Sui dan Sentai Gong Yang sudah terluka Pangeran menggelengkan kepala Dia tidak ingin berkomentar Tiba-tiba Gilatu berteriak Aha dia seperti mengerti sesuatu Dengan senang dia berlari ke arah mereka dan berkata Aku sudah mengerti maksud Pak Tua itu Katanya Ayah Ksieha Ouli Ayah Pangeran Ksieha Ouli juga putera Fang Zen Mei Ah! Salah, salah Ayah Pangeran mana mungkin adalah Ksieha Ouli? Mengapa Fang Zen Mei adalah? Dia terus bicara sendiri Tiba-tiba dia melihat wajah Pangeran Jin yang sudah marah Dia baru ingat kalau kata-katanya tidak berarti Dan dengan cepat ia berlutut Bab 11 pertarungan di dalam air Perasaan dingin menusuk telinganya Lalu masuk ke dalam mulut dan hidung Wau Si Sui Lukanya terasa sakit Rasa sakit membuatnya tidak bisa bertahan Tapi Wau Si Sui berusaha menahan sakitnya Di kalangan persilatan Baik itu musuh atau teman Bila mereka mendengar nama Wau Si Sui Mereka pasti akan mengangkat jempol dan mengatakan Dia adalah laki-laki sejati Nama besar ini tidak didapatkan dengan mudah Tubuhnya terluka Membuatnya merasa sakit Tapi tidak membuat Wau Si Sui patah semangat Luka seperti ini masih bisa ditahan Tapi teknik berenangnya sangat buruk Sebaliknya dengan teknik silat yang diakwasai Sentai Gong berusaha mendukungnya di dalam air Wau Si Sui menahan nafas Sentai Gong mendorongnya maju Di dalam air Karena sekarang mereka masih berada Di dalam jangkauan pangeran Jin Kalau Wau Si Sui menjulurkan kepalanya ke atas air Dia pasti akan mati Katanya kalau sepasang tangan Sentai Gong diikat Dia masih bisa menyeberangi sungai Yang Zi Karena itu dia menggunakan sebelah tangannya memapah Wau Si Sui Itu tidak menjadi masalah bagi Sentai Gong Tapi tiba-tiba terdengar suara B.Y.U.R Kemudian turunlah seseorang Gelembung udara tidak terlihat Orang itu menyelam di belakang Sentai Gong dan Wau Si Sui Wau Si Sui dan Sentai Gong segera tersadar Orang yang datang adalah Bahai Suang Jue Si Jin Teng Begitu si Jin Teng masuk ke dalam air Tusukannya sudah dipegang dengan erat Tangan kanan Sentai Gong memegang kail ikannya Tapi dia tidak berusaha menyerang si Jin Teng Sentai Gong bukan takut kepada tusukan air milik si Jin Teng Karena dia tahu meski tusukan itu dibuang Ingin melukainya juga pasti sulit Dia takut malah akan melukai Wau Si Sui Sentai Gong sangat mengerti kalau teknik berenang Wau Si Sui sangat buruk Dan Sentai Gong tidak sanggup membunuh si Jin Teng di dalam air Karena itu dia hanya menunggu kesempatan datang Ikan-ikan yang sedang berenang Tampak ada yang berduri Bermacam-macam ikan keluar dari keranjang ikan milik Sentai Gong Ikan-ikan itu sepertinya senang dengan dunia di dalam air Wau Si Sui tidak berani bergerak Karena dia takut memecah konsentrasi Sentai Gong Dia sadar bertarung di dalam air lebih menakutkan daripada di daratan Setiap waktu yang berlalu di dalam air menyangkut hidup dan matinya Tapi pengetahuannya tentang teknik berenang sangat buruk Dan dia hampir tidak tahan lagi Dalam hati dia bersumpah, lain kali dia harus belajar berenang Sebenarnya dia sudah beberapa kali bersumpah ingin belajar berenang Tapi pada akhirnya dia malah lupa terus Sekarang dia sudah tidak tahan Dia berpikir ingin keluar ke permukaan air Walaupun resikonya akan dipukul oleh si jinteng dan ditukar dengan darahnya Sebenarnya begitu masuk ke dalam air Si jinteng sudah merasa menyesal dan jantungnya terus berdebar-debar Karena tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam air Dia baru ingat kalau mereka tidak bisa berenang Dia memarahi dirinya sendiri karena selalu ingin menang dan dia malah melupakan terus hal ini Tapi Sentai Gong sudah melihat kalau dia akan menyerah dan ingin berenang ke atas permukaan air Kalau dia naik ke atas bagian kakinya tidak terlindungi dan dia akan diserang oleh Sentai Gong Dia sudah malang melintang selama puluhan tahun di air Dia sangat mengerti hal ini Karena itu dia lebih memilih untuk bertarung Dia tidak takut kepada Wo Si Sui Karena dia melihat Wo Si Sui sudah tidak bisa bertahan saat itu Di dalam air manusia tidak bisa bernafas Percuma saja mempunyai ilmu silat tinggi Yang dia takutkan adalah Sentai Gong Dia juga tahu kalau Sentai Gong terus mendukung Wo Si Sui di dalam air Dia menganggap kalau dia sudah tahu kekurangan Sentai Gong Berarti hidup dan mati Sentai Gong ada di tangannya Sekarang dia menjadi percaya diri Pangeran Jin pasti akan memujinya dan dia akan dipercaya Mengingat hal ini dia segera ingin mencoba Tapi tiba-tiba kaki kanannya terasa sakit Rasa sakit itu menusuk hingga ke jantungnya Begitu dia melihat ke bawah Ternyata ada seekor ikan berwarna abu dengan duri yang panjang Mulutnya berbentuk seperti pedang Dan terus menusuk kaki kanannya Si Jinteng berteriak Begitu membuka mulut air segera masuk ke dalam mulutnya Tapi dia tidak bisa bersuara Terlihat ada benang putih yang melilit lehernya Kemudian benang itu ditarik Mulut si Jinteng terbuka seperti seekor ikan yang menggelapar kekurangan air Perbedaannya adalah ikan akan membuka mulut karena kekurangan air Tapi si Jinteng malah kemasukan banyak air ke dalam mulutnya Si Jinteng memberontak Kakinya terus menendang Tapi itu hanya berlangsung sebentar Setelah itu dia tidak bergerak lagi Sentai Gong menarik kembali kail ikannya Ikan abu bermulut pedang itu pun pelan-pelan masuk kembali ke dalam keranjang ikan Sentai Gong Pantas orang-orang mengatakan kalau teknik berenang Sentai Gong sangat hebat Dia termasuk tiga orang terhebat di dunia persilatan Ternyata Sentai Gong memiliki ikan-ikan yang aneh Tapi begitu dia membuka mulut Air masuk ke dalam mulutnya Fang Zen Mei mengejar keempat orang yang menunggang kuda itu Hanya dalam waktu singkat mereka sudah tiba di luar kota Karena hari masih pagi Jalanan tampak sepi Maka mereka bisa memacu kudanya dengan cepat Kelihatannya ilmu silat kelima orang itu lumayan tinggi Mungkin karena mereka sedang terburu-buru Atau bisa jadi karena suara derap langkah kuda yang keras Mereka tidak memperhatikan kalau di belakang mereka ada Fang Zen Mei yang menguntit Mereka terus memacu kudanya keluar kota Mereka menuju kota Chai Si Fang Zen Mei merasa aneh Hari sudah terang Karena masih terus menguntit sekarang Dia merasa kesulitan karena hari terang Karena itu dia meloncat dari kudanya Dan mendarat di kuda orang yang dikuntitnya Karena ilmu meringankan tubuh Fang Zen Mei sangat tinggi Tubuhnya terbang seperti seekor burung walet Setelah mendarat di atas kuda penunggang keempat Orang itu masih belum menyadarinya Fang Zen Mei terus menahan nafas Untuk melihat keadaan selanjutnya Kira-kira setengah jam sudah berlalu Fang Zen Mei khawatir pada Long Zaitian yang akan bertarung di kota Ksiaguan Baru saja dia ingin mencari pemecahan Tiba-tiba penunggang kuda pertama berkata Kali ini kita terburu-buru pergi ke sana Apakah kakak tertua sudah bertarung dengan Marga Yeui Tuxia Osi Mei yang berada di belakangnya berkata Kaka kelima tempat di mana kedua belah pihak Akan bertempur sebentar lagi akan tampak Yang paling disayang Jenderal besar juga sayang kepada Da Sisi Ong Kita begitu takut kepada Da Sisi Ong Sampai-sampai di belakangnya kita juga tidak berani membicarakan Da Sisi Ong Benar-benar, kata Wu Sisi Ong Kita bukan tidak berani membicarakannya Sekarang Pangeran Jin sedang berusaha membunuh para pendekar Huai Beis Dan Da Sisi Ong bertugas menangkap Marga Yeui itu Semua ini adalah perintah dari pemerintah Jin Ini juga perintah dari guru dan istri guru Apakah kau tidak takut bila melanggarnya? Kita jangan banyak bicara lagi Lebih baik jalankan tugas yang sudah diberikan Laki-laki yang berada di depan Fang Zemai berteriak Wu Sisi Ong Kita mendapatkan kabar bahwa Marga Yeui itu Akan keluar dari markasnya Untuk bertemu dengan orang-orang kalangan persilatan Apakah kabar ini benar? Wu Sisi Ong membalikan kepalanya Fintuk menjawab Kabar ini memang benar Karena di antara para prajurit Marga Yeui itu Ada metu-metu kita Laoba, siapa orang yang berada di belakang Wu Sisi Ong terpaku Dia membalikan kepala untuk melihat Semua penunggang kuda lainnya ikut melihat Tampak bayangan putih berkelebat Terasa ada angin yang berhembus Dan dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi Dia berbalik lagi untuk memastikan Terlihat kuda yang ditunggangi oleh Wu Sisi Ong Sudah ada yang duduk di sana Dia adalah seorang pemuda berbaju putih Ksiao Si Mei membalikan kepala untuk melihat Ternyata orang itu adalah Fang Zin Mei Dengan terkejut dia berteriak Fang Zin Mei semua orang melihat Kesekelilingnya Ternyata tempat itu adalah jalan di mana mereka lewati tadi Di sebuah pohon yang tidak berdaun terlihat Ada seseorang yang tergantung di sana Orang itu adalah Wu Sisi Ong King Lingzi Dia ditotok dan digantung di pohon itu Dia tidak bergerak sama sekali Ba Sisi Ong King Lingzi sangat terkejut dan membentak Hai! Siapa yang datang? Ksiao Si Mei ikut membentak Dia menotok dengan tangan kiri dan kanannya Ilmu totoknya disebut totokan Tian San Tadinya Fang Zin Mei hanya melewati Ksiao Si Mei dengan dekat Tapi sekarang dia sudah menghilang Ternyata Fang Zin Mei sudah berada di bawah perut kuda Kedua kakinya menjerit perut kuda Kuda langsung berhenti berlari Terdengar Fang Zin Mei berkata dengan suara kecil Maaf kedua tangannya menepuk kaki Ksiao Si Mei Begitu melihat Fang Zin Mei menghilang Ksiao Si Mei sangat terkejut Kemudian dia merasa kudanya tiba-tiba berhenti Tubuhnya tidak seimbang Lalu kakinya terasa kaku Dia segera terjatuh dari kudanya Liu Si Si Ong, Ki Si Si Ong, Ba Si Si Ong langsung meraung Mereka segera mencabut senjata masing-masing Senjata mereka yang terdiri Tali Blesi, Terisula, dan Tombak Fang Zin Mei sadar bahwa waktu sangat mendesak Tapi walau bagaimanapun dia harus mengatasi orang-orang itu Supaya General Ye Wu tidak tertangkap Dia mementak King Deng Zi, King Feng Zi, King Long Zi cepat kembali diiringi suara bentakannya Fang Zin Mei sudah berada di atas kuda Baju putihnya berkibar tertiup angin Benar-benar seperti seorang dewa yang baru turun dari langit Akibat suara bentakan Fang Zin Mei Membuat King Deng Zi, King Feng Zi, dan King Deng Zi Seakan terkena sambaran petir, jantung mereka tergetar Waktu itu Fang Zin Mei mulai menyerang Cepat! 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 Menolong General Ye Wu harus dilakukan dengan kecepatan tinggi Tali besi milik King Feng Zi sudah dilempar Fang Zin Mei menangkap tali itu dan ditariknya Dan tiba-tiba saja Fang Zin Mei sudah berada di depannya Dia kaget dan belum sempat berteriak Fang Zin Mei sudah menotok nadinya lalu mendorongnya Trisula King Long Zi dengan cepat mengarah pada King Feng Zi Tapi King Long Zi menjadi terkejut dan dengan cepat dia menarik kembali trisulanya King Feng Zi yang saat itu dengan kecepatan tinggi tiba-tiba saja berubah Bayangannya menjadi Fang Zin Mei Dan tampak arah lari King Feng Zi berubah Dia menabrak King Deng Zi Begitu melihat yang datang adalah Fang Zin Mei Saat itu juga adalah saat dia kehilangan perasaan Begitu King Deng Zi menyambut King Feng Zi Dia baru tahu kalau mereka berempat sudah ditotok dan roboh Dia melihat semua itu dia menarik nafas panjang Dia membalikan tubuhnya dan menotok dirinya sendiri Dia benar-benar orang pintar Setelah tahu kalau melawan tidak akan ada gunanya Dia melepaskan diri dengan cara menotok dirinya sendiri Bertemu dengan lawan yang kuat Dia yakin gurunya tidak akan menyalahkan dia bila menggunakan akal ini Fang Zin Mei memecut kuda Kuda lari dengan kecepatan tinggi Hari hampir siang Jarak dari sini ke Wulong San masih harus ditempuh satu jam lagi Fang Zin Mei tidak tahu apakah Jenderal Ye U sudah terbunuh atau berhasil menghindar Dia hanya bisa berusaha semampunya untuk menolong Jenderal Ye U Pertarungan Dixia Guan memang penting tapi keselamatan Jenderal Ye U menyangkut semua rencana dan semangat para prajurit Song melawan tentara Jin Fang Zin Mei berharap pertarungan Dixia Guan nanti Para pendekar Huai B.B.S. yang dipimpin oleh Long Zaitian bisa bertahan menghadapi semua itu Karena dia akan segera menyusul ke sana Dia memacu kudanya dan berlari dengan sepenuh hati Hari hampir siang Wajah Long Zaitian terlihat suram Pertama karena dia terluka parah dan lukanya belum sembuh Alasan kedua Karena Wosi Sui dan Sentai Gong sejak pagi tiba-tiba menghilang dan sampai saat ini belum kembali Bau Xian Ding dan Xin Wu Er diam-diam mendekat Bau Xian Ding sedikit mengeluh Hari hampir siang Long Zaitian mengangguk Benar Sudah hampir menjelang siang Apakah kakak mengkhawatirkan sesuatu tanya Bau Xian Ding? Long Zaitian tidak menjawab Xin Wu Er dengan cemas bertanya Mengapa mereka berdua belum juga kembali Sampai sekarang mereka belum kembali Sepertinya Bau Xian Ding sebukit mengeluh Apakah mereka pergi mencari pangeran jintanya Long Zaitian tiba-tiba Mereka bertiga tidak bicara lagi Akhirnya Xin Wu Er berkata Aku yakin sekarang ini adik Ning sudah berhasil menemui General Ye Wu Tiba-tiba ada seseorang yang terburu-buru masuk ke dalam ruangan Setiap langkah orang itu membuat ruangan menjadi bergetar Senjata orang itu memberi kesan mendalam Batu Sihu, macan batu, luotong beis Luotong beis dengan langkah besar memasuki ruangan Wajahnya terlihat sangat serius Dahinya masih menetes keringat Dia berkata Pangeran Jain dan ketujuh pengawalnya sudah sampai di panggung itu Para penonton tampak gelisah Aku takut akan terjadi keributan Harap pendekar Long bisa ke sana untuk menenteramkan suasana Wajah Long Zaitian berubah Dia berkata Jangan sampai ditertawakan orang lain Jumlah mereka sedikit Kalau sampai terjadi pengeroyokan akan memalukan bangsa kita Ayo kita pergi ke sana Sewaktu mereka berempat bergegas ke sana Tiba-tiba Aksin Wu Er berteriak dengan senang Mereka sudah kembali Long Zaitian melihat ada dua orang yang sedang terburu-buru masuk Mereka adalah Sentai Gong dan Wo Si Sui Terdengar Sentai Gong berkata Orang terluka Apakah boleh ikut pertarungan dia bicara sambil terbatuk Malah Wo Si Sui yang menjawab Tentu saja boleh Siapa yang mengatakan tidak boleh Aku akan bertarung dengannya Setelah bicara seperti itu Wo Si Sui langsung ambruk Seekor kuda Baju putih Alis yang berkerut Kuda berlari dengan kencang Baju putih berkibaran Kuda dan Fang Zin Mei seakan sudah menyatu Seperti sebuah anak panah Yang tugasnya di dunia untuk diluncurkan pada saat yang tepat Harus cepat sampai Sebelum King Yan Zi membunuh General Ye Wu Harus melindungi General Ye Wu Harus cepat sampai Setelah pertarungan di Kuil San San Di Wu Long San Harus segera ke kotak Xia Guan untuk membantu pahlawan tua Long Zaitian Hanya ada dia sendiri yang membagi-bagi tugas Kalau saja masih ada dari kantor Biao Feng Yuan dan Qiuda Guan Dao Long Fang Xiao Itu akan lebih baik Kuda tiba-tiba terjatuh Nafasnya terengah-engah Kalau dipaksa berlari dia akan mati Terpaksa Fang Zin Mei terbang ke atas Baju putihnya tampak berkibar Dia masih meluncur Berlari dengan cepat Baju putih Alis tebal yang berkerut Tadinya tempat itu adalah sebuah tanah lapang yang luas Tapi sekarang sudah tidak terlihat luas Karena sudah dipenuhi dengan lautan manusia Di depan tanah lapang itu Di kiri dan kanan menancap dua buah panji besar Yang satu disulam dengan tulisan Song Sedangkan yang satunya lagi disulam dengan tulisan Jin Kedua panji ini diterpa angin dan berkibar-kibar Rakyat Song sudah berkumpul di sana Mereka menunjuk-nunjuk ke arah panggung Panggung masih kosong Di depan panggung duduklah Tujuh orang yang mengenakan baju aneh Tujuh orang itu katanya adalah Matu-matu negara Jin Katanya mereka datang untuk membunuh rakyat Song Katanya ketujuh orang itu sangat hebat Karena pahlawan yang melawan bangsa Jin di Hue Beis Yaitu Li Longda dan Ding Dongting sudah mati di tangan mereka Mengingat kembali pada kematian Li Longda dan Ding Dongting Rakyat yang berkumpul di sana menjadi bergejolak Kalau ingin berkelahi, jumlah kami banyak Apakah kalian menganggap kami tidak bisa membunuh kalian? Waktu itu orang-orang sudah mengelilingi mereka Baru saja mereka akan bertindak Pendekar Hue Beis yang terkenal yaitu Si Hu, Luotong Beis Serta yang lainnya sudah datang dan menghalau orang-orang itu Tapi begitu Luotong Beis pergi Seorang laki-laki Mongolia dengan bahasa hankasar berteriak Balamazi, semua orang persilatan Song pengecut seperti kura-kura Kepalanya dimasukkan ke dalam batoknya Kapan kepalanya berani keluar Semua orang mendengar ucapan laki-laki Mongolia itu Mereka merasa terhina Ada yang maju dan berniat menyobek mulutnya Berapa banyak orang Song tigarang dihina dan ditindas Berapa banyak orang Song yang telah dibunuh Berapa banyak perempuan Song yang telah dilecehkan dan diperkosa Suasana semakin memanas dan saat itu ahli senjata Hue Beis Chan Leng kurang telinga berteriak Kalian jangan bergerak Apakah kalian dengan jumlah banyak ingin mengeroyok yang jumlahnya sedikit? Itu akan membuat bangsa Jin menertawakan bangsa Song Penghinaan boleh dikesampingkan, tapi sopan santun di bangsa Song tidak boleh ditiadakan Mereka berharap pendekar Long Zaitian dan Bawok Sian Ding segera datang Seperti biasa penduduk Hue Beis yakin pendekar Long Zaitian bisa mengalahkan semua iblis itu dan mengalahkan mereka Tapi mengapa pendekar Long Zaitian dan teman-temannya sampai saat ini belum sampai? Katanya kemarin pejabat Ning, di jalan panjang telah diserang oleh tujuh orang itu Untung ada pendekar Wo dan Sentaegong yang menolong Tapi mengapa sampai saat ini kedua pendekar itu pun belum muncul? Apakah pendekar Long, Chuan Bao, Chuan Ketiga Ksin, Pejabat Ning, The Ibia Ochan Leng, Si Huluotong Beis, Bik Suh Wahui, Pendeta Butong bisa membunuh ketujuh orang gila itu? Sewaktu mereka sedang menebak-nebak, tiba-tiba terdengar keributan seperti bunyi petir Semua orang tampak melambaikan tangan memberi jalan Akhirnya pendekar Long dan teman-teman datang Semua orang berteriak dengan senang Bab 12 Pertempuran di Gunung Wulong San seperti lima jari dewa Sekalipun ada sepulusan wulkong tetap sulit keluar dari Gunung Wuzet Hai Lima jari Gunung Wuzet Hai sangat tinggi Begitu tingginya hingga puncaknya mencapai awan Kalau berada di puncak hanya tampak awan dan kabut tebal Tidak akan tampak di mana puncak Gunung Wuzet Hai San Sen Miao, Gunung Kuil Dewa Terletak di Wulong San, tepatnya di lembah di antara Gunung Kedua dan Ketiga Dari atas bisa tampak gunung itu, di tengahnya bisa tampak pohon-pohon cemara, di bawah bisa melihat dataran rendah General Yew dengan terpana melihat tanah Song yang begitu indah Tanpa terasa matanya sudah berair, apakah tanah airnya yang begitu indah ini harus diberikan kepada orang-orang Jin General Yew sudah memutuskan kalau pasukannya akan bergabung dengan para pendekar Hwai Beis Mencari kera bagaimana merebut kembali tanah air mereka Jangan hidup begitu saja tanpa melakukan apa-apa untuk negara Song Tapi mengapa Long Zaitian dan kawan-kawan belum sampai? Hari ini General Yew datang ke San Sen Miao karena suatu perundingan rahasia Karena percaya pada pendekar Hwai Beis maka dia tidak membawa banyak pengawal Hanya ada 20 orang pengawal, ada orang kepercayaannya yang bernama Zheng Zheng Kuch dan kepala prajurit, Calu Calu melihat pemandangan yang indah dari kejauhan dan berkata Hari sudah siang, mengapa pendekar Long belum juga tiba Pertanyaan Calu adalah pertanyaan yang sejak tadi melintas dalam pikiran General Yew Tiba-tiba General Yew teringat sesuatu, dengan cepat dia memegang pedangnya Dia sendiri puh tidak tahu mengapa tiba-tiba saja dia berpikiran seperti itu Kedut di matanya semakin terasa Kata Zheng Zheng Kue, walaupun pendekar Long tidak bisa hadir Dia pasti akan menyuruh seseorang untuk memberi tahu kepada kita Tiba-tiba di atas pohon cemara ada yang menjawab Sayangnya kali ini merupakan pengecualian Kalau dia datang juga sudah percuma Wajah General Yew berubah Tangan Zheng Zheng Kue melambai dan tiga orang pengawal yang berada di belakang mereka Segera mencabut gelok dan mereka naik ke atas pohon cemara Tiba-tiba tampak dua sinar berkilauan di tengah-tengah udara Ketiga pengawal itu berteriak, terdengar golok jatuh berdenting dan mereka pun mati Tampak tiga orang dengan waktu yang tidak berbeda jauh turun dari pohon cemara tua itu Yang satu tampak sudah tua, yang satu setengah bayah, dan yang satu lagi masih agak muda Yang tua membawa pedang, laki-laki setengah bayah itu membawa golok panjang, sedangkan yang muda membawa golok pendek Meti mereka melotot melihat General Yew Dengan marah General Yew berkata, siapa di siang bolong seperti ini berani membunuh Bentakan General Yew terdengar berwibawa dan gagah Ketiga orang itu karena mendengar bentakan General Yew hanya bisa terpana dan tanpa terasa kaki mereka melangkah mundur Tiba-tiba dari arah pohon cemara tua itu turun lagi seseorang Orang itu masih sangat muda, mengenakan baju hijau, wajahnya penuh senyum, diunggungnya terselip sebuah pedang panjang Dia tertawa dan berkata, General Yew, bentakan Anda tadi biasanya ditujukan untuk prajurit Anda, dan itu terakhir kalinya Anda bisa membentak Kata-katanya baru selesai, kedua tangannya melayang, puluhan benda berkilau sudah dilepaskan Terdengar teriakan, empat orang pengawal karena belum siap mati terkena senjata rahasia Kau, General Yew sangat marah Terdengar King Yan Zi dengan wajah serius berkata, bunuh I King Feng Zi, King Ye Zi, dan King Song Zi mengeluarkan pedang dan golok mereka Mereka maju ke depan untuk membunuh General Yew General Yew sangat marah, dia pun mencabut pedangnya Ilmu pedangnya asli dipelajari dari MA, dia sudah berlatih selama 21 tahun Jarang ada orang yang bisa menguasai ilmu pedang itu, tapi General Yew merupakan pengecualian General Yew memiliki ilmu pedang yang mendalam Karena ilmu silatnya berasal dari MA Pai, walaupun akan kalah tapi dia masih bisa bertalian dalam ratusan jurus, apalagi dia selalu turun tangan membunuh musuh-musuhnya di medan perang Maka kemampuannya semayan lama semakin terasah dan semakin hebat Baru saja dia mencabut pedangnya setengah, tiba-tiba terdengar suara cuy Dia tahu pemimpin prajurit yang disayanginya yaitu calung mulai mengerahkan senjatanya yang berbentuk palu Tapi dia merasa angin serangan itu mengarah ke belakangnya Begitu dia tersadar, sudah terlambat, walaupun dia sudah mencabut pedangnya, tapi sudah tidak sempat untuk mengadakan perlawanan, terpaksa dia meloncat ke pinggir untuk menghindar Pus! Alat itu menyerempet tulang bahu kanan General Yew, pedangnya terlepas dan melayang jatuh Seperti naga yang baru keluar dari kandangnya, dia mencabut senjata yang tertancap di bahunya, hua darah pun bermunkratan General Yew merasa pusing, langit sepertinya berputar-putar di atasnya, dia hampir jatuh Dia mencoa berdiri tegak dengan bantuan sarung pedangnya, nafasnya terengah-engah Terdengar Zheng Zheng Kue berteriak marah, Calu, kawan Jing pengkhianat, dia sudah membacok ke arah Calu Begitu Long Zaitian dan teman-teman muncul, rakyat Song yang berkumpul di sana menjadi riuh rendah Long Zaitian mengangkat kedua tangannya, dan semua orang menjadi terdiam Mereka dengan gagah berani berjalan menuju panggung pertarungan, lalu duduk di depan rombongan pangeran Jin Mengapa hari ini wajah pendekar Long tampak pucat? Apakah dia sedang sakit? Pendekar Long, Chuan Bao, masih ada seorang pemuda berbaju hitam, walaupun darah memenuhi bajunya tapi matanya tampak sangat bersemangat Masih ada satu lagi seorang pak tua yang selalu memegang dada kirinya, tapi dia masih tampak terus tertawa Ada juga Chuan Xin, Luo Si Hu Mana pejabat Ning? Mengapa pak Ning tidak datang? Apakah pemuda berbaju hitam yang bajunya penuh dengan darah itu adalah Luo Si Sui? Dan pak tua berbaju kuning dan berdarah itu adalah si pancing sakti, Sentian Gong Mereka terluka oleh siapa? Mereka sudah terluka apakah masih bisa bertarung? Long Zaitian dan teman-teman duduk di depan rombongan pangeran Jin Pembawa acaranya adalah wakil dari Sang Yang Jian, yang bernama Yei Jian Jiul Huan, Si Wen Seng, satu pedang sembilan cincin Pedang yang dimiliki Si Wen Seng sangat terkenal di dunia persilatan, karena pedang itu mewakili kedudukan pedang Seng Yang Pai di Huai Beis Tapi pedangnya tidak sesohor sembilan gingin terbangnya Dengan pesilat Zong Yuan yang menggunakan cincin sebagai senjatanya tidak sama Dia mempunyai cincin terbang yang sifatnya lain Cincinnya penuh dengan hawa membunuh karena itulah nama Yei Jian Jiul Huan Yang tidak kalah dengan nama Si Hu di dunia persilatan Tapi yang membuatnya terkenal bukan karena pedangnya juga bukan karena cincin terbangnya Ataupun karena ilmu silatnya yang lain daripada yang lain Melainkan kedewasaan dan ketenangannya Katanya kemampuan membawa acara pertarungan lebih banyak daripada pengalamannya bertarung Mungkin pengalaman membawa acara tujuh kali lipat lebih hebat dibandingkan dengan keahliannya mengeluarkan juru S Tidak ada orang yang lebih berpengalaman membawa acara dibandingkan dia Karena itu ucapan dan caranya membawa acara selalu dipercaya semua orang Maka pertarungan besar yang menggegerkan dunia persilatan dan menggoncangkan dunia persilatan Huai Bees secara otomatis dibawakan olehnya Tampak Si Wen Seng mengenakan baju putih longgar, lengan bajunya juga tampak longgar, tangannya dililit oleh cincin berwarna emas Di belakang terselip pedang panjang, dia berkata dengan suara lantang Hari ini negara kita diundang oleh negara Jen untuk menentukan pertarungan menang atau kalah dalam ilmu silat Karena ini adalah pertarungan kalangan persilatan Maka siapa yang hidup atau siapa yang mati tidak akan bisa dihindari Tidak boleh ada yang melaporkannya kepada pemerintah Semua kemampuan boleh dikeluarkan Tidak boleh main keroyok atau menyerang secara diam-diam dari belakang Pada saat lawan mengaku kalah tidak boleh membunuhnya Kalau melanggar akan ada hukumannya Kemudian Anda melihat ke sekeliling dan bertanya Apakah kalian dari kedua belah pihak Masih ada yang ingin dikatakan tampak pangeran Jen mengangguk Ksi H.O. Uli segera mendekat Pangeran Jen berbisik beberapa kalimat kepadanya Ksi H.O. Uli dengan suara lantang segera berkata Kami hanya bertujuh Maka pertarungan hanya berlangsung tujuh kali untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang Setelah Ksi H.O. Uli selesai berkata Suaranya tertutup oleh teriakan ryuh rendah penonton Si Wen Seng berpilar sebentar Lalu dia melihat ke pihak Long Zaitian Tampak Long Zaitian mengangguk pelan Kata Baok Sian Ding, lawan adalah tamu Kami juga tidak berharap pertarungan ini akan berkelanjangan Kami tidak ada pendapat lain lagi Segera Si Wen Seng naik ke atas panggung dan berkata dengan suara besar Kalau kedua belah pihak sudah setuju bahwa pertarungan berlangsung tujuh kali untuk menentukan pemenangnya Kalau salah satu pihak sudah menang empat kali Maka dialah yang akan menjadi pemenangnya Jadi pertarungan tidak perlu dilanjutkan lagi Setelah berkata seperti itu dia melambaikan tangannya dan mundur ke sisi panggung sejauh 5 sampai 6 meter Di depan panggung tampak ada genderang Ada empat orang yang sedang memukul genderang itu dengan sekuat tenaga Membuat jantung seakan bisa melompat keluar dari mulut Teng, 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 teng Tong, pong, pong, tong Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong Suara genderang semakin cepat Jantung pun berdepak semajin kencang dan melompat-lompat Nafas pun semakin menderu Tiba-tiba suara genderang berhenti Si Wen Seng berkata lagi dengan suara besar Perta, hrung, andimu, lai, ba, ba pertama Darah munkrat General Ye U bersandar ke sebuah pohon Zeng Zeng Kue dengan marah membacokan goloknya ke arah calu Tangan kanan calu memegang gelang Tangan kirinya menahan bacokan Zeng Zeng Kue dengan alat seperti palu Terdengar suara Teng, tampak percikan api Zeng Zeng Kue bertingkah seperti orang gila Dia terus membacok ke arah calu Dari 20 orang pengawal 7 diantaranya sudah mati 4 orang pengawal dengan cepat berlari ke arah General Ye U 2 orang memapahnya sedangkan 2 orang lagi melindungi dari belakang Mereka berharap bisa mencari jalan untuk melindungi General Ye U Dan melarikan diri dari sana Sedangkan pengawal yang lain sudah mencabut pedang Untuk bertarung dengan King Feng Zi, King Ye E Zi, dan King Song Zi Mereka tidak ada yang berniat mundur 9 pengawal terbagi menjadi 3 kelompok Untuk bertarung dengan King Feng Zi, King Ye E Zi, dan King Song Zi Tiba-tiba di tengah-tengah udara ada yang tertawa Tampak King Yan Zi turun dari atas Pengawal yang berada di belakang General Ye U terkejut Yang satu menyerang ke arah kepala King Yan Zi Sedangkan yang satu lagi menyerang ke arah kakinya Terdengar King Yan Zi tertawa dan berkata Pengawal General Ye U hanya berilmu rendah Jangan membohongiku Baru saja dia selesai bicara Terdengar dua kali suara Ching, Ching Kedua pengawal itu jatuh terlentang Di leher mereka sudah berlubang kecil Pengawal yang sudah dilatih oleh Ye U Yun Wan Bila dibandingkan dengan prajurit-prajurit Song Biasa sangat berbeda Mereka sangat berani dan memiliki ilmu silat tinggi Dan selain itu mereka sangat setia serta berpengalaman Pada saat prajurit Jin yang keras dan jahat bertemu dengan mereka Prajurit Jin itu pasti akan mundur tiga langkah Tapi baru saja kedua pengawal itu mencabut pedang dan menyerang King Yan Zi Mereka sudah terbunuh Dua orang pengawal yang memapah General Ye U saling pandang Pengawal yang berada di sisi kiri sudah membacok ke arah King Yan Zi King Yan Zi hanya tertawa dingin Goloknya didatarkan Pengawal itu terbawa oleh goloknya dan terpelanting King Yan Zi meloncat ke depan General Ye U Yun Wan dan berkata Akuilah kekalahanmu dia sudah membacok ke arah General Ye U Pengawal yang memapah General Ye U dengan sekuat tenaga menahan bacokan itu Ting Timbul percikan api Pengawal itu masih bisa bertahan dari serangan pedang King Yan Zi Waktu itu King Yan Zi merasa di belakang punggungnya seperti ada angin kencang Dia menghindar ke sisi Tapi tangannya sudah tergores dan darah mengalir Ternyata pengawal yang terpelanting tadi begitu terjatuh dengan pelan dia kembali menghampiri King Yan Zi Hampir saja King Yan Zi terluka berat di bawah goloknya King Yan Zi adalah orang yang sangat sombong Dia selalu memandang enteng orang-orang Tidak disangka dia terluka oleh seorang pengawal yang tidak ternama Karena itu dia merasa sangat marah dan dia pun mengejar pengawal itu untuk membunuhnya Pengawal itu belum berdiri dengan benar Dia sudah ditusuk dengan banyak lubang Dia mati seketika Tiba-tiba King Yan Zi membalikan tubuh Pedangnya dikeluarkan dan menyinari wajahnya yang seram Selangkah demi selangkah dia mendekati General Ye U yang sudah terluka dan sedang dipapah oleh pengawalnya Pengawal itu memapah General Ye U dan mundur beberapa langkah Akhirnya dia melepaskan General Ye U dan maju sambil berteriak General, hamba pergi dulu goloknya terus membacok ke arah King Yan Zi King Yan Zi tertawa dingin dan menahan bacokan dari golok itu Dia membalikan pedangnya dan menusuk Kiluan pedang menutupi kiluan golok Begitu pedang akan menusuk tenggorokan pengawal itu Tiba-tiba terdengar derap langkah kuda Seseorang dari jarak puluhan meter berteriak seperti guntur Berhenti suara derap kuda dan suara orang itu tiba Dan segera tampak cahaya pedang Terdengar suara ting Dia menahan pedang panjang King Yan Zi dan kuda itu terus berlari menabrak ke arah King Song Zi Sebenarnya King Feng Zi, King Ye E Zi, dan King Song Zi bila ingin mengakhiri serangan ke sembilan Pengawal itu sangat sederhana, tapi pengawal itu sangat setia dan dengan care apapun mereka berusaha untuk melindungi tuannya Karena itu mereka bersusah payah melawan dan pertarungan sampai sekarang belum berakhir Kuda berlari dengan kencang dan tidak bisa berhenti King Song Zi terpaku Tiba-tiba dia membuka kedua kakinya Dia meloncat ke atas dengan maksud ingin melewati kuda yang sedang berlari dengan kencang Begitu dia meloncat ke atas Tiga pasang metap pengawal yang tampak merah Yang satu ikut meloncat dan menusuk dada King Song Zi Sedangkan dua orang lainnya dari arah kiri dan kanan membaco kaki King Song Zi yang terbuka Hati King Song Zi tergetar tapi walaupun berada dalam bahaya Dia masih bisa dengan tenang menahan serangan yang dilancarkan ke dadanya Kemudian dia menarik kedua kakinya Dengan cepat diadu dia mendarat dan tepat jatuh di punggung kuda yang sedang berlari dengan kencang ke arahnya Dia sama sekali tidak menyangka begitu kuda itu tahu ada beban yang menindih tubuhnya Malah membuat kuda itu terkejut dan kuda itu berlari lebih kencang menuju jurang Karena punggung King Song Zi menghadap kepala kuda Dia sama sekali tidak tahu Begitu merasa badannya turun Dia merasa sangat terkejut Dia ingin meloncat naik Tapi seorang pengawal sudah tiba di depannya Golok diarahkan ke perutnya Teriakan menyayat karena sakit bergema di gunung itu Pedang King Song Zi juga menusuk dada pengawal itu Lalu mereka bersama-sama masuk ke dalam jurang Walaupun tempat itu bukan puncak gunung Tapi jatuh ke jurang yang dalamnya ratusan meter Meskipun tubuh tidak hancur Tapi dia juga tidak akan bertahan hidup King Song Zi mati tanpa tahu alasannya Kedua pengawal lainnya segera membantu temannya Menyerang King Yee Zi dan King Feng Zi Empat lawan satu Pertarungan masih terus berlanjut King Yan Zi menahan tusukan pedang yang diarahkan kepadanya Dia merasa pedang lawannya mengeluarkan cahaya dingin Dia sadar bahwa lawan kuat telah datang Hatinya bergetar dan menarik pedangnya Dia pun membentak Siapakah tuan orang itu menarik pedangnya dengan suara besar Dan menjawab Kepala penjaga kotak Xia Guan Ning ZHIQ Dengan suara lantang si Wen Seng berteriak Pertarungan dimulai Siapa yang hidup atau mati Jangan saling menyalahkan Babak pertama Sebagai pihak tamu Silakan naik dulu ke atas panggung Menurut aturan dunia persilatan Babak pertama harus dimulai dari pihak tamu Yaitu pihak pertama yang mengajak bertarung Setelah itu disusul oleh pihak tuan rumah Wajah pangeran Jin tampak datar Sudut mulut Wan Yan ZHU bergerak Tampak dari kiri dan kanan ada yang berjalan dengan langkah besar Panggung yang tingginya beberapa meter dinaiki dengan cepat Mereka tidak lain adalah kakak beradik orang Mongolia Housangke dan Housangke Penonton yang berada di bawah panggung melihat Kedua laki-laki berotot dan bertenaga besar Mereka sangat terkejut Dari pihak Song yang terdiri dari pesilat tangguh Siapa yang akan mengalahkan mereka? Tiba-tiba Baok Sianding berdiri dan berkata Pembawa acara si Ada hal yang ingin kutanyakan ada-ada? Cepat katakan saja Jawab si Wen Seng Pertandingan ini menggunakan peraturan tujuh babak untuk menentukan pemenangnya Sekarang mereka berdua naik bersama-sama Itu dihitung satu atau dua babak penonton segera ikut protes Siku Mistikus, Si Wu Haou bereaksi Dia tertawa sinis dan berkata Apakah ada perjanjian mengenai peraturan pertandingan bahwa satu babak hanya boleh satu orang yang maju? Dua bersaudara ini bersama-sama keluar dalam satu babak Karena selama ini mereka tidak pernah terpisahkan Tentunya ini harus dihitung satu babak Kalian tidak boleh berpihak pada kantor Bia Ohwayang atau orang Hwe B.E.C.J.A Di bawah panggung memang ada orang kantor Bia Ohwayang dan Hwe B.E.C.J.A Mereka datang dan berharap pendekar Long beserta teman-teman bisa membasmi orang-orang jahat itu dan membantu mereka melepaskan beban di hati mereka Kata-kata Si Wu Haou tadi membuat mereka marah Tapi dua bersaudara Mongolia itu tidak berkata apa-apa Si Wu Haou melihat ke arah penonton yang tidak bersuara Dengan tertawa senang dia berkata Memang benar pertarungan di atas panggung hanya ditentukan dengan tujuh babak Tapi tidak ada aturan bahwa dalam satu babak hanya boleh bertarung satu orang Satu orang boleh bertarung dalam beberapa babak Bukan Si Wen Seng tidak bisa menjawab Dia hanya mengangguk Wajah Long Zaitian tampak berubah Dan berkata, kira mereka sangat licik Kita sudah salah perhitungan Diam-diam Baok Si Anding berkata Kalau begitu pesilap tangguh Jin Zenying boleh terus bertarung Posisi kita sangat berbahaya Ksin Wu R bertanya Kalau dalam tujuh babak pertarungan ini seri Bagaimana Kero menentukannya Luo Wung Tong yang berada di bawah panggung Sambil tertawa berkata Sekarang pihak Jin meletakkan dua bersaudara Mongolia itu Untuk mencari tahu keadaan pihak Song Kalau pihak kita mengeluarkan orang kuat Mereka pasti akan menghabiskan kekuatan kita dulu Kalau kita mengeluarkah yang lemah kita akan habis dalam babak ini Tampak dua bersaudara Mongolia itu meraung di atas panggung Dengan bahasa yang tidak lancar mereka berkata Kalian orang-orang Song semuanya pengecut Apakah tidak ada yang berani naik Kalau kalian takut, cepat kencing dan buang air besar Kemudian memanggil kami kakek penonton yang berada di bawah panggung Mulai tampak marah Ada sebagian yang berniat naik ke panggung Mereka berteriak Penggal mereka dua orang dada air itu Dada sama dengan zaman di UU Negara Song memanggil suku bangsa yang ada di utara R sama dengan orang Seperti orang gilat kurang ajar Suruh mereka turun alis Long Zaitian tampak berkerut Baru saja dia ingin menyuruh Ksin Wu R naik ke atas panggung Supaya tidak perlu jatuh korban Tiba-tiba terdengar ada suara tawa dan berkata Kami dua orang biksu dan pendeta juga bersaudara Di dunia persilatan kami dipanggil Changking Changle Tidak bisa dipisahkan Biarkan kami yang menemui dua orang kakak yang ekornya ada di kepala Yang satu lagi dengan suara lembut menjawab Babak pertama ada biksu dan pendeta dari negara Song yang akan bertarung dengan dua orang anjing dada Long Zaitian tampak sangat senang Dia membalikan kepala melihat dua orang Yang mengenakan baju panjang berwarna abu Seorang adalah pendeta Sedang yang mengenakan baju biru adalah seorang biksu Baju mereka banyak tambalan dan tampak sangat kotor Mereka tampak menguap Yang membuat aneh adalah sikap mereka yang memelas dan masa bodoh Di pinggang mereka terselip sebuah pedang panjang kuno, lurus, ramping, dan mengkilat Sao Hawasan, Changkingjian, pendeta Butong Sao Sisan, Changlejian, biksu huahwi Orang persilatan selalu mengatakan Dua pedang Kingle begitu pedang lewat membuat hati terasa dingin Sampai jumpa di video selanjutnya